Intro Groundbreaking atau peresmian pembangunan jalan tol Trans Sumatera Ruas Banda Hacessili sepanjang 75 km hanya tinggal menunggu waktu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pada saat peresmian, proses pembangunan 7 km pertama akan langsung. Dikerjakan. Penegasan tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irian Shah kepada wak media usai bertindak sebagai Inspektur Pacaran pada Apel Peringatan Hari Bati Pekerjaan Umum ke-73 tahun 2018 di halaman kantor PU Pengairan Senin 3 Desember 2018. Nova menambahkan meski menemui sejumlah kendala, namun sejumlah proyek strategis nasional yang ada di Aceh sudah berjalan baik. Nova juga merincikan saat ini pengerjaan Waduk Ruto sudah berjalan, Waduk Tiro saat ini sedang proses redesign, Waduk Ruko juga sudah berjalan. Sementara itu saat bertindak sebagai Inspektur Pacara dan membacakan sembutan tertulis Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat Basuki Hatimu Jono, Pelti Gubernur Aceh mengajak seluruh insan PUPR untuk menjadikan semangat juang pahlawan Sabta Taruna sebagai inspirasi dalam menjalankan tugas. Sebagaimana diketahui Hari Bati PUPR diperingati setiap tanggal 3 Desember? Peringatan ini bertujuan untuk mengenang kegigihan 21 orang pegawai PUPPR yang mendapat tugas menjaga gedung sate di Bandung untuk menghadapi serangan pasukan Sukutu pada tanggal 3 Desember 1945, tepat 73 tahun yang lalu. 6. kuasa Pakuti Tuus Pertanyaan ini adalah Groundbreaking kita menunggu waktu Presiden Semuanya sudah siap Gedung groundbrickernya pun tidak siap Tidak apa terlihat di dalam kita Tinggal menunggu Bapan waktu Presiden Karena kita ingin groundbrickernya itu dilakukan oleh Presiden Karena gerontik kita langsung dengan pembangunan ke-70 meter utama. Kerto jalan, ada masalah di Tiro tapi sedang dilakukan, redesign, dan mudah-mudahan sesudah redesign tidak ada masalah lagi. Ruko sudah berlangsung, konstruksinya sesuai renama, apalagi, pesen sudah berbualan sebagaimana yang diberikan kami. Tapi sekali lagi saya ingin mengulangi, yang namanya proyek infrastruktur itu tidak ada yang zero problem. Jadi tidak ada yang tanpa masalah sama sekali. Jadi secara harfiah pun membangun infrastruktur itu mengubah alam, mengubah kesimbangan alam ke kesimbangan yang baru. Pasti ada masalah fisik, lingkungan, sosial, ekonomi. Jadi tidak mungkin zero problem. Tapi semua problem, semua masalah sudah kita atas. Terima kasih banyak.